Keluarga Dua petugas Kadif Propa Mabes Polri Rabu Siang mendatangi Mapolsek Kuta Utara Kedatangan dua petugas Mabes itu untuk menggali informasi kejadian tewasnya seorang anggota polisi Brigadir Anak Agung Putu Sudiarta dan warga Perancis Amokrin Sabat Kedatangan dua petugas Kadif Propa Mabes Polri Kepolsek Kuta Utara Diterima Kapolres Badung AKBP Tony Binsar Wakap Polres Kompol Erwin Pramono serta Kapolsek Kuta Utara Kompol Iwayan Artaryawan Kedatangan petugas Mabes tersebut langsung melakukan dialog secara tertutup Dengan aparat desa dan warga yang pernah menjadi korban perilaku bule Perancis Amokrin Sabat Sehingga membuat resah masyarakat Sementara itu Benderita Seadat Ibu Beneng Nyoman Sujapel mengaku Keberadaan Amokrin memang membuat resah warga Namun setelah bule yang berbadan kekar itu sudah tidak ada Kecemasan warga mulai hilang Keresahan-keresahan yang sempat disampaikan dan kita himpun di desa Itu katanya si Amok ini atau si Tamu ini yang fighter ini Kalau dia belanja dia tidak pernah bayar Kemudian suka mengganggu juga istri-istri para tamu-tamu yang lain Kemudian ugal-ugalan di jalan Kemudian berkata-kata yang kasar Terhadap baik terhadap para tamu kepada masyarakat Bahkan dia mengatakan anak Tuhan Saya ini adalah anak Tuhan Ya, sudah selama 1 tahun ini di Bali Kemudian mereka membuat beberapa masyarakat di restoran kami Mereka berkata-kata, membuat menangiskan anak-anak Mereka berkata-kata, 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 sesuatu seperti itu Dan juga mereka berkata-kata